Sekarang nanti kita akan berbagi di akhir sesi. Pak Tri Haryanto sudah siap? Siap Pak. Oke baik, untuk sesi berikutnya saya serahkan ke Pak Tri Haryanto untuk menyampaikan materinya sampai nanti kurang lebih jam 15.30. Saya persilahkan Pak Tri. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktu dan layar yang diberikan kepada kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Lima, Mas Fikri, serta rekan-rekan Velo dan MAI yang kami cintai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami diberikan kesempatan untuk share best practice ya. Tentang pemanfaatan SWE untuk mengembangkan media pembelajaran inovatif. Langsung aja tidak berpanjang lebar karena waktunya terbatas. Ya, izinkan saya share screen ya. Mohon maaf, ini agak lambat. Di sini kita akan berbagi ya. Saya kira Bapak-Ibu MAI serta Velo tidak asing dengan Microsoft SWE. Tapi bagaimana kita di sini sekarang nanti akan mengoptimalkan Microsoft SWE untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif. Sebentar ya Bapak-Ibu untuk share. Ini kok malah saya terjadi kendala untuk klik share-nya. Saya dari awal sangat tertarik dengan Microsoft SWE Bapak-Ibu. Saya dari awal mengenal Office 365 dari 2016. Sehingga saya membuat sebuah komunitas namanya adalah Sagu Bar SWE. Satu guru banyak SWE. Yang istilahnya apa? Mengajak guru-guru bagaimana bisa memanfaatkan SWE ini digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran. Baik sebagai storytelling, media presentasi, media penugasan, atau untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif. Sehingga saat itu pada tahun 2018 kami mendapatkan apresiasi dari Microsoft, dari Pak Obert untuk bisa mewakili bersama Indonesia, mewakili ya untuk mengikuti Microsoft Education Exchange di Singapura bersama dengan Pak Mansur. Langsung saja ke inti di sini, share best practice-nya, yaitu pengembangan media pembelajaran interaktif. Ketika kita bicara media pembelajaran interaktif, itu tidak lepas dari model pembelajarannya. Jadi nanti pendekatan, strategi, metode, teknik, itu akan menentukan media apa yang kita gunakan. Media apa yang tetap kita integrasikan dalam model pembelajaran tersebut. Kalau kita melihat tool yang ada di Office 365, ada SWE, di sana kita juga bisa manfaatkan untuk pengembangan media pembelajaran interaktif. Lalu apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran interaktif? Intinya media pembelajaran interaktif itu adalah media yang didalamnya berbasis multimedia. Ada aset gambar, ada aset teks, audio, video, interaktif. Kalau dilihat dari jenis kontennya, di sana nanti ada materi, ada simulasinya, ada latihan soalnya, ada evaluasinya. Lalu kalau dilihat dari keinteraktifannya, bahwasannya media pembelajaran interaktif itu terjadi interaksi komunikatif. Antara siswa dengan media yang mewakili guru dalam menyampaikan materi ajarnya. Itu inti dari media pembelajaran interaktif. Lalu kenapa kita memilih SWE? Kita gunakan untuk pengembangan media interaktif. Kita melihat kelebihan dari SWE itu sendiri. Yang pertama, SWE itu bisa kita kembangkan medianya yang kita masukkannya, teks, gambar, audio, bisa dengan lantih interaktif, dan lain sebagainya. Sehingga mendukung dengan pengertian apa itu media pembelajaran interaktif tadi. Yang kedua, ketika kita mengembangkan media pembelajaran interaktif dengan SWE, kita tidak harus memiliki keahlian, kemampuan dalam desain. Karena tidak setiap guru itu memiliki kemampuan dalam hal desain. Ini merupakan salah satu kelebihan ya. Karena memang pengembangan media pembelajaran itu harus menuntut kemampuan yang multi ya. Dengan adanya SWE, ini sebagai solusi. Karena kita tidak harus memiliki kemampuan desain. Desainnya sudah disediakan sistem. Kita tinggal mengkostumisasi. Bahkan kita tinggal klik setemik saja. Sistem akan merekomendasikan desain yang tepat, sesuai dengan konten, warna, dari media yang kita kembangkan. Alasan yang ketiga, bahwasannya SWE itu sifatnya responsif. Tampilannya akan menyesuaikan dengan device yang kita gunakan. Dan kita bisa membagikannya dengan link URL yang sederhana, atau dengan barcode, Atau bisa kita tampilkan langsung di website kita, atau di teams kelas kita. Lalu kita akan bicara jenis kontennya tadi. Gambar. Jadi dalam mengembangkan media pembelajaran interaktif, nanti kita bisa memasukkan gambar ya. Karena gambar ini bisa mewakili seribu makna dibandingkan ketika kita memasukkan teks. Contohnya di sini kita tampilkan gambar-gambar ya, yang memberikan pesan materi dalam pembelajaran. Misalkan di sini adalah kosa kata bahasa Inggris tentang anggota tubuh, tata cara wudhu. Di sini adalah siklus kehidupan dari ayam. Di sini adalah bagian-bagian struktur dari mata. Ini akan lebih enak dipandang dan lebih menyampaikan pesan yang banyak dibandingkan dengan sebuah teks. Ini kita tidak akan membangga bagaimana cara memasukkannya. Bapak-Ibu sudah tidak asing lagi. Intinya dengan gambar, kita bisa menyampaikan pesan yang lebih menarik. Pesan yang lebih banyak maknanya terhadap materi yang kita sampaikan. Selain gambar-gambar yang tidak aktif, kita juga bisa memasukkan gambar aktifnya, gambar GIF. Contohnya di sini misalkan, kita ingin menampilkan perubahan sumbu dari grafik persamaan karena perubahan salah satu variabelnya. Kalau kita menggunakan video terlalu berat, kita bisa menggunakan gambar GIF. Kita bisa buat sendiri dengan video, lalu kita convert dengan converter online misalkan. Atau kita buat menggunakan misalkan power point. Kita buat gambar GIF. Atau kita bisa memasukkan gambar GIF juga dari website yang bisa kita embed atau kita sematkan this way. Yaitu portal gip.com di sini. Kita bisa mengambil nanti gambar-gambar GIF yang kita butuhkan dalam mengembangkan media pembelajaran dari website di sini. Lalu kita sematkan. Intinya sebenarnya kekuatan this way di sini adalah di-embed, disematkan. Tapi tidak semua portal, tidak semua website bisa kita masukkan di sini. Hanya portal-portal yang diizinkan yang kita bisa masukkan di sini. Di antaranya adalah gambar GIF yaitu gip.com. Selanjutnya, ketika kita bicara gambar tidak lepas dari gambar apa? Tiga dimensi. Dan gambar tiga dimensi ini tidak bisa kita upload. Tapi bisanya hanya kita sematkan. Dan kita bisa mengambil gambar tiga dimensi ini adalah dari portal skedfab.com. Kita bisa mengambil di sana gambar-gambar 3D, lalu kita sematkan di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita contohkan di sini adalah kita mengambil gambar 3D tentang struktur sel dan kerangka manusia berserta ototnya. Dengan jaringan syarab dan peridaraan darahnya. Ini kita ambil contohan di sini. Ini akan membuat lebih menarik lagi dengan gambar 3D. Ini kita bisa masukkan atau kita embedkan dari website skedfab.com. Ini adalah gambar-gambar 3D. Untuk yang lain yang kita bisa masukkan, misalkan kita ingin memasukkan materi yang sifatnya adalah bentuknya infograf, infografik. Kita bisa memasukkan, memanfaatkan portal infograf.com. Jadi kita nanti bisa membuat infografik-infografik, lalu kita bisa sematkan di sini. Jadi di sini tidak hanya sekedar gambar-gambar pasif, tapi di sini adalah infografik yang aktif. Ini kita bisa sematkan di sini nanti. Dengan kita membuat terlebih dahulu di infogram, lalu kita sematkan. Selanjutnya, untuk teman-teman yang guru kimia ini, kita juga bisa menampilkan di sini adalah tampilan molekul dalam bentuk 3 dimensi. Atau misalkan nanti ikatan-ikatan karbon. Ini tersedia dari portal website molview.org. Di sini adalah portal untuk nanti berlatih membuat rangkaian-rangkaian struktur molekul atau struktur karbon. Dan hasilnya nanti bisa divisualisikan di sini dan kita bisa sematkan di sini. Ini bisa dimanfaatkan untuk guru kimia. Selanjutnya, untuk mengoptimalisasi tampilannya, desainnya. Misalkan kita ingin menampilkan dalam satu slide, di sana berbagai gambar, berbagai teks. Kita gabungkan berbagai konten dalam satu tampilan, satu muka, satu slide. Itu kita bisa menggunakan padlet.com. Jadi kita desain dulu, kita layout di padlet.com, lalu nanti kita embedkan di sini. Sehingga kita akan bisa menampilkan sebuah poster, misalkan tampilan kumpulan dari sebuah gambar. Atau kita buat sebagai media diskusi. Diskusi secara verbal, secara tulisan di sini, kita membuat halaman di padlet yang kita manfaatkan sebagai tempat diskusi. Kita tambahkan, saya sebab bisa menambahkan permasalahan di sini dan memberikan komentar. Itu kita memanfaatkan padlet.com. Selain tadi untuk desain, kita manfaatkan juga untuk diskusi. Selanjutnya, untuk mengoptimalisasi media pembelajaran interaktif kita, kita bisa memasukkan video. Video bisa kita ambil dari beberapa portal tentang penyedia video. Ini kita ambil dari beberapa saja, dari YouTube. Terus dari beberapa website yang disediakan, banyak yang miliknya Microsoft atau yang bukan miliknya Microsoft. Supaya menarik, Bapak-Ibu. Misalkan materi kita itu kalau panjang, kita potong-potong sendiri, lalu kita buat playlist. Kita buat playlist, sehingga tampilannya akan menarik seperti ini. Daripada video satu jam, satu jam kita masukkan di sini. Kurang menarik. Kita buat playlist, misalkan kita buat channel sendiri, sehingga bisa menjadi katalog seperti ini. Jadi katalog. Dan tampilannya masih satu halaman, satu atau satu slide di suway kita. Ini menambahkan video. Yang kedua kita bisa menambahkan dari Microsoft Channel. Ini adalah miliknya Microsoft. Kita bisa mengambilkan video di sana. Kita bisa mengambil video-video learning di sana. Learning di sana, lalu kita tempelkan di sini. Ini kuncinya optimalisasi di suway di sini adalah di embed atau sematkan ya. Atau di video ya. Gak tahu ini, gak muncul ya. Di sini kita juga bisa mengambil video-video dari sana, lalu kita sematkan di sini ya. Intinya kita bisa menambahkan konten video dalam media pembelajaran interaktif kita. Termasuk video yang bisa kita gunakan untuk latihan soal atau video yang di dalamnya ada interaktif latihan soalnya. Atau kita gunakan untuk evaluasi. Kita bisa menggunakan VATPLOM Planet Extreme ya. Di sini. Tapi ini berbayar ya. Di sini kita bisa membuat video yang kita di dalamnya interaktif soal. Kita gunakan untuk evaluasi atau video interaktif. Contohnya di sini misalkan. Di dalam video ini nanti akan muncul soal-soalnya. Selain itu, nanti kita juga bisa memanfaatkan tool yang ada di Microsoft. Yaitu Microsoft Stream. Sebagaimana Bapak-Ibu sudah mempelajari kemarin ya. Bagaimana membuat sebuah video interaktif. Video yang di dalamnya dimasukkan interaktif yaitu di Microsoft Stream. Ini contohnya. Nanti akan keluar soal. Lalu kita jawab untuk melanjutkan penampilan selanjutnya. Terus gitu ya. Ini adalah yang dari Planet Extreme. Di Microsoft Stream juga menyediakan tentang hal ini. Kita membuat video interaktif ya. Di dalam video tersebut. Kita masukkan soal. Sehingga peserta didik kita ketika melihat apa? Melihat videonya. Di dalamnya nanti akan apa? Muncul soal. Contohnya di sini. Nanti akan muncul soalnya ya. Di sini muncul soalnya. Suruh menjawab. Dan nanti laporannya kan akan ada di sana ya. Start. Ini kalau cara membuatnya bagi Bapak-Ibu sudah tidak asing lagi. Jadi intinya kita bisa menambahkan video interaktif atau video yang kita bisa gunakan untuk evaluasi. Selanjutnya adalah video di Flipgrid ya Bapak-Ibu. Jadi Flipgrid juga kita bisa sematkan di sini. Misalkan ingin kita membuat sebuah evaluasi praktek yang bentuknya adalah unjuk kerja. Ya praktek misalkan kurang berbahasa ya. Misalkan ceramah dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan Flipgrid di sini langsung kita integrasikan di Sway. Lanjut. Ini agak cepat. Di sini juga kita bisa memasukkan sebuah lembar kerja interaktif ya. Yaitu dengan kita memanfaatkan portal wezer.me ya. Di sini kita bisa membuat lembar kerja interaktifnya. Lalu kita sematkan di sini. Sehingga kita bisa membuat tadi interaksi siswa kita tidak hanya membaca, melihat, dan mendengarkan. Tapi mereka juga aktif dalam mengerjakan, aktif bersimulasi, aktif berdialog menggunakan media Sway yang kita buat. Contohnya di sini ya. Jadi di sini nanti dia menjawab, ya ini gambarnya belum keluar. Misalkan ini sama. Yang di bawahnya ini adalah menjodohkan dengan apa? Menjodohkan seperti ini ya. Ini tinggal drag-drag ini ya. Tinggal drag untuk menjodohkan kanan sama kirinya. Ini kita menggunakan wezer.me. Ini banyak sekali bentuk-bentuk nanti soal interaksi, interaktifnya ya. Sehingga kita bisa membuat lembar kerja interaktif yang menarik yang kita bisa masukkan dalam Sway kita. Selanjutnya, slide. Kita juga bisa memasukkan slide ya dalam Sway kita. Yang pertama adalah slide dari PowerPoint. Yang kita upload dulu di OneDrive kita. Lalu kita ambil link sematnya kita masukkan di sini. Atau kita masukkan ke slideshare.net ya Bapak-Ibu. Atau kita langsung mengambil di sini. Slide share adalah tempat sharing file-file PPT. Kita bisa mengambil di sini. Lalu kita sematkan dalam website kita. Ataupun kita membuat lalu kita masukkan di sini. Itu akan lebih ringan daripada ketika kita masukkan ke dalam OneDrive ya. Ketika ingin kita tampilkan dalam Sway. Banyak sekali di sini kita dapatkan nanti PPT yang mendukung materi dalam pengembangan media pembelajaran interaktif di Sway kita. Lanjutnya, kita juga bisa memanfaatkan Vita yang kita bisa masukkan dalam Sway kita. Sehingga nanti kita bisa membuat pembelajaran interaktif ya. Misalkan bagi guru-guru geografi atau sejenisnya yang dia mempelajari membutuhkan Vita. Yang Vita di sini kita bisa memasukkan Vita dari Google Map dan dari ArchGIS Online ya. Ini adalah penyedia, portal penyedia visualisi data, analisis data berbasis map ya, berbasis Vita. Ini kita bisa ambil dari sana, atau kita bisa buat dari sana, lalu kita tampilkan di sini. Misalkan kemarin ya, musim corona kemarin kan banyak penampilan data penerita corona berdasarkan daerah. Itu adalah memanfaatkan ArchGIS ini untuk pengembangan visualisasi data berbasis map ya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk belajar secara interaktif ya. Lalu misalkan dengan Google Map juga. Kita bisa berbetualang menggunakan Google Map atau melatih belajar Vita dengan anak secara interaktif menggunakan Map dan kita bisa langsung masukkan dalam Sway kita. Lanjutnya, penilaian. Penilaian kita bisa memanfaatkan Microsoft Form. Sebagaimana tadi sudah jelaskan kelebihan dari Microsoft Form yang selalu update. Kita juga bisa menggunakan platform miliknya Google, yaitu Google Form yang kita masukkan di sini. Yang kita manfaatkan nanti bisa untuk latihan soal atau kita manfaatkan untuk evaluasi penilaian. Lanjutnya adalah simulasi ya. Simulasi, kita bisa memanfaatkan website-website simulasi yang langsung kita masukkan ke sini. Kalau kita ingin masuk yang rumah belajar, belum bisa masuk di sini ya. Misalkan masukkan lab virtual. Tapi kalau linknya saja bisa atau visualisasinya bisa. Misalkan tampilan dari virtual lab dari rumah belajar, kita masukkan dulu di padlet tadi. Baru padletnya kita masukkan di sini, nanti akan tervisualisasi. Tapi nggak langsung tampil di Sway. Ketika diklik dia akan buka new tab yang baru. Ini contoh interaktif di sini ya. Kita menggunakan FED Colorado. Di sini banyak sekali tersedia. Khususnya untuk guru-guru eksakta ya. Guru matematika, fisika, kimia, biologi. Tersedia di sini. Tinggal kita memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kita manfaatkan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif disuai kita. Lalu selanjutnya, ini bagi guru matematika. Kita bisa memasukkan GeoGebra. Dalam Sway kita. Sehingga akan membuat interaksi, interaktif media pembelajaran kita. Contohnya di sini. Misalkan kita sudah mengembangkan sebuah kebutuhan dari pembelajaran matematika kita. Misalkan di sini adalah persamaan kuadrat. View tampilan dari grafiknya. Ketika perubahan konstanta A. Bagaimana perubahan grafiknya. Ini bisa dibuat di GeoGebra. Lalu kita tampilkan di sini. Jadi di sini juga bisa digunakan untuk simulasi. Misalkan peserta didik kita, kita kasih LKS. Mereka suruh memasukkan konstanta tertentu. Lalu disuruh masuk ke tabel, suruh gambar. Itu kan membuat interaktif. Selanjutnya kita juga bisa memasukkan materi audio. Jenis audio. Audionya itu bisa kita upload, bisa kita rekam langsung. Atau bisa kita embedkan. Dan ini yang lebih ringan daripada kita mengupload langsung atau merekam melalui Sway. Yaitu kita embedkan, yaitu kita masukkan ke portal ketiga. Lalu kita masukkan di sini. Itu akan lebih ringan. Itu di soundcloud.com. Jadi ini kita upload di sana dulu. Baru kita ambil linknya kita embedkan di sini. Ini akan terasa lebih ringan daripada kita upload langsung ke Sway kita. Karena di sini langsung play bisa dan lebih ringan. Kalau nanti kita upload langsung ke Sway, nanti karena ada pembacaan data dulu. Baru nanti ketika kita play bisa nyala ya. Itu lama. Ini lebih mudah kita masukkan ke soundcloud. Baru kita embedkan di sini. Yang kedua adalah di mixcloud. Kita bisa masukkan di sini. Lalu kita embedkan ke Sway kita. Sehingga kita akan memasukkan materi audio yang lebih ringan tadi. Atau kita bisa mencari yang tersedia di sini ya. Baik di mixcloud atau soundcloud itu yang sudah di-share oleh orang lain. Kita cari, kita search, lalu kita ambil linknya, kita masukkan ke sini. Mungkin ini Bapak-Ibu saya menyampaikan dengan cepat. Jadi kita bisa menambahkan media-media dengan berbagai jenisnya. Sehingga kita bisa mengembangkan media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Sway yang tampilannya cukup menarik dan ringan. Kita tidak membutuhkan keahlian-keahlian yang expert. Cukup kita guru biasa saja bisa mengembangkan media pembelajaran interaktif dan menarik bagi peserta didik kita. Mungkin dari saya cukup sekian Mas Sigit. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas Sigit. Baik, terima kasih Patri. Ini Pak Sigit. Mohon izin Bapak-Ibu semua karena ada kegiatan selanjutnya. Jadi saya ambil alih dulu. Luar biasa Patri ya. Patri ini cirinya Sagu Baswe. Saya kalau Patri itu pasti langsung ingat dengan Sagu Baswe-nya. Luar biasa. Terima kasih Patri sudah berbagi untuk kita semua ya Patri. Sekses selalu. Baik, Bapak dan Ibu. Kita sekarang masuk ke sesi tanya-jawab. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Tinggal untuk Patri ini pertanyaannya. Karena Mas Hairul Fikri juga ternyata sudah live ya. Sudah izin juga karena ada meeting selanjutnya. Jadi yang mau bertanya silakan Bapak dan Ibu kepada Pak Tri ya. Nah, sepertinya sudah ada yang raise hand. Pertanyaannya singkat, padat, jelas. Satu MIE, satu pertanyaan ya. Karena ini waktunya sudah 3.39. Oke, saya berikan kesempatannya untuk Pak Edi Tia. Silakan Pak Edi. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Khusus kepada Pak Tri. Ini cukup menarik Pak Suwi. Saya mau nanya Pak Tri. Bagaimana Pak, kalau saya kan membuat juga media interaktif di SMLR Pak. Jadi, bagaimana caranya kita memasukkan karya kita itu ke Suwi, Pak Tri. Contoh saya membuat materi bahan agar globalisasi. Itu apanya kita ambil, embed apanya Pak, Pak Tri ke Suwi gitu. Itu saya bertanya. Itu sudah Pak, tolong Pak. Ya, intinya di optimalisasi, ya Pak Edi, intinya di optimalisasi Suwi ini tadi adalah di fitur media, bagian embed ya, menempelkan. Tapi Bapak-Ibu, tidak semua website kita bisa embedkan di sini ya. Hanya website-website tertentu yang diizinkan bisa di embedkan di Suwi. Jadi, nanti kalau kita masukkan embednya, lalu kita klik, kalau dia diizinkan, tidak ada peringatan. Kalau tidak diizinkan, ada peringatan. Nanti Bapak-Ibu, kalau ingin melihat website-website mana saja yang diizinkan, itu sebenarnya ketika membuka di menu embed atau sematkan, di sana kan nanti ada, kita tampilkan saja ya, ada pilihan keterangan ya, mana yang bisa ditampilkan. Ya, di sini ya, misalkan kita menambahkan cut sematkan atau embed, kita klik more di sini, nanti akan muncul daftar website-website mana saja yang diizinkan dan website yang tidak diizinkan. Di sini ya, Microsoft Sets, di sini adalah alamat-alamat Microsoft yang, websitenya Microsoft yang diizinkan. Microsoft Form, Microsoft W, OneDrive, Power BI, Office Mix, kalau Office Mix sudah tidak ada ya, Microsoft Stream, Channel 9, dan seterusnya. Termasuk website-website yang bukan miliknya Microsoft. Di sini dari Click View sampai YouTube. Ini adalah daftar-daftar website yang diizinkan oleh Sway yang bisa disematkan. Kalau yang tidak bisa disematkan, yang paling enggak kita tadi bisa tampilkan link-nya saja. Nanti ketika di-click, dia akan membuka apps baru. Jadi keluar dari tampilan apa? Preview Sway. Mungkin gitu jawaban dari saya, Pak Edy. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Edy. Sudah terjawab ya. Baik, Bapak dan Ibu, apabila ada yang masih ingin bertanya, silakan saya berikan kesempatan untuk satu atau dua pertanyaan lagi. Monggo Bapak Ibu dimanfaatkan. Mungkin sudah pernah pakai Sway gitu ya, terus mungkin ingin sharing juga sama Patri mungkin. Itu silakan Bapak Ibu. kelihatannya sudah. Baik, ya baik-baik. Kelihatannya sudah cukup jelas ya Patri ya. Sudah cukup jelas dan tadi benar-benar Patri memaksimalkan ya pemanfaatan menu embed ya Bapak Ibu yang ada pada Microsoft Sway. Oke ya, Patri kalau punya contoh MPI yang bisa disimak sama-sama oleh MAI, boleh dong Patri linknya di-share di chatroom, biar Bapak dan Ibu bisa dapat... Iya, biar bisa dapat ide, kira-kira bisa sampai mana sih gitu penggunaannya, pemanfaatannya. Sekali lagi terima kasih ya Patri. Sama-sama. Baik, saya serahkan sekarang ke Pak Mansur, fellow kita yang akan membagikan kode training dan juga feedback form. Mungkin Pak Mansur juga ada pengumuman nih tentang absensi mungkin Pak. Dan juga jangan lupa Pak Mansur foto bersama. Silakan Pak. Oke, Mbak Rima. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, saya diberi tanggung jawab sama Mbak Rima untuk membagikan Redem Code dan survei. Jadi Bapak Ibu nanti di surveinya itu bukan atas nama Pak Tri. Jadi bukan Pak Tri aja, tapi yang dimaksud di sini adalah, karena itu nama saya nanti karena saya membuat, saya generate Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu menyesuaikan di situ terkait dengan bagaimana kegiatan multikol kita ini, bagaimana pemberian materi dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu. Saya di chatroom saja, Bapak Ibu ya. Nggak usah saya tampilkan. Saya di chatroom saja, saya kasih ininya, kodenya. Baik, mungkin sambil menambahkan sedikit Pak Mansur, sambil Pak Mansur share ya di chat Bapak dan Ibu, ini tadi saya lihat banyak sekali yang menyusul ya, ikutan call hari ini. Jadi, mulai sekarang Bapak dan Ibu, setiap kegiatan MIEI, apapun itu eventnya, mau itu multikol, mau itu sharing best practice, diharapkan untuk ada feedback dari event-event yang diselenggarakan. Ini kebutuhannya Microsoft ya, Bapak dan Ibu. Ini adalah sebagai portfolio-nya Microsoft mengenai event-event yang diadakan di komunitas MIEI. Jadi, mohon bantuan Bapak dan Ibu semua untuk boleh meninggalkan feedback dan juga meridim code ya. Sekali lagi, ini kebutuhan Microsoft Bapak-Ibu ya, sebagai, ya biasa Bapak-Ibu kalau event-event kita ada audit dan lainnya, jadi kita butuh feedback dari setiap Bapak dan Ibu untuk penyelenggaraan setiap event-event ya. Terima kasih Bapak-Ibu, silakan boleh setelah call ini selesai, diisi ya, apa namanya, feedback form-nya. Saya kembalikan Pak Mansur, silakan. Oke, Mbak Rima, redem code-nya sudah saya masukkan, ditambah lagi ininya, surveinya. Sudah Bapak-Ibu, sudah ada redem code-nya di atas, kemudian link surveinya. Silakan dibuka edit track-nya, kemudian masukkan code-nya, dan terutama surveinya Bapak-Ibu. Apakah sudah muncul di situ? Di, apa namanya? Sudah, sudah, Pak Mansur. Oke, oke, sip, sip. Oke, Bapak-Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke... Jangan lupa, foto bersama, Pak. Oh, foto bersama. Sampai lupa. Oke, Bapak-Ibu, pasang kameranya. Waduh, mantap semua ini. Ya, pasang kamera, Bapak-Ibu. Ya, kita tunggu dulu Pak Hamdan. Pak Hamdan, kameranya masih handuk, hape itu war pelangi. Diganti kameranya, Pak. Ganti kamera Pak Hamdan. Handuknya diturunkan, Pak. Oke, yang lain sudah bisa juga ambil foto. Baik, Bapak-Ibu. Sudah, nyalakan kamera. Satu, dua. Tiga. Oke. Saya simpan. Bapak-Ibu bisa bantu juga saya. Karena saya ini lagi. Pak Tri malamati nih kamera yang Pak Tri Haryanto. Oh. Benar sumber kita hari ini. Ayo Pak, diaktifkan. Oke, satu lagi. Kita di... Di apa namanya ini. Ini tim sini banyak sekali yang ini ya. Perubahan-perubahan lagi nih. Bagus-bagus banget loh wajah Bapak-Ibu. Di sini glowing semuanya. Aku bisa glowing semua. Ini pakai ini ya. Pakai kamera apa ya? Saya juga heran ini. Kamera saya juga pakai. Kenapa bisa begini? Oke. Oke, Bapak-Ibu lagi. Oke, kita ganti. Ganti ini. Salam MIE-nya mana Pak Mansur? Salam MIE-nya. Salam MIE-nya Bapak-Ibu. Ya, tangannya. Tiga jari. Tiga jari. Oke. Oke. Oke, satu, dua, tiga. Oke. Oke, luar biasa. Sekiranya cukup Bapak-Ibu. Ya lain sudah bisa juga ambil gambar. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Mansur. Sepertinya Pak Sigit sudah hadir di sini. Jadi saya kembalikan lagi kepada host acara kita hari ini. Silakan Pak Sigit. Terima kasih Mbak Rima, Pak Mansur. Bapak-Ibu semuanya. Berakhir sudah acara monthly call kita pada hari ini. Dan semoga kita bisa bertemu di event-event berikutnya ya. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak semuanya. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Ibu. Salam sehat. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigit. Terima kasih Pak Sigit.